assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan siang kali ini kita kedatangan home theater LG dengan tipe DH7530T ya mau dipasang bluetooth ya karena home theater ini masih tipe lama jadi tidak ada fasilitas bluetooth nah disini saya sudah persiapkan untuk kit bluetoothnya seperti ini seperti ini ya kit bluetoothnya bisa sahabat lihat ya sudah kita pakai kabel di sini ada LR ground tegangan juga ada seperti ini dan dan kita akan langsung cara pemasangannya kesini ya tapi disini saya hanya lewat eh aukeh aukein yang belakang sini untuk aukeinnya dan let's go kita langsung saja pasang untuk kit bluetoothnya sebelum kita pasang disini saya sudah memotong jalur disini ada jalur input ya karena kalau disini ini masih nyambung ya ya ini untuk jalur input masih nyambung dia tidak akan mau hidup ya dan disini untuk RR nya kita putus ya kita putus seperti ini diputus RR nya jadi supaya nanti disini tidak nyambung ke ground karena kalau nyambung ke ground dia akan protect tidak akan hidup sama juga seperti yang bagian bawahnya juga sama nah disini wajib diputus ya untuk memasang bluetooth kalau mau dipasang di dalam ya kecuali kalau misalnya pakai kabar RCR nggak usah sudah diputus ya kalau harus diputus ya Nah disini kita sudah siapkan double tip dan kalau sudah dipotong seperti ini nah ini saya potong bagian groundnya karena ini keras jadi nggak bisa dipotong untuk bagian RR nya disambung untuk bagian RR nya sambung kesini ya yang diputus tadi jadi kita sambungnya yang bagian menuju PCB ya bukan yang ke atas jadi tidak akan nyala ya seperti ini nah disini untuk RR nya nah disini yang atas untuk ground ya nah seperti ini untuk ground kita sambung saja nah untuk tegangan ini untuk tegangan bluetooth nya sahabat bisa lihat disini ya nah disini kan ada 3,8 pol ya nah disini ada 3,8 pol ya sahabat bisa ngambil dari sini langsung ya dengan menggunakan R 4 0,47 R ya ini bebas ampernya mau eh yang besar atau yang kecil juga sama aja sih sebetulnya nggak ada masalah ya untuk pemasangannya kita akan tes dulu tegangannya yang mengambil dari jalur sebelah mainboard mainboard kita coba hidupkan dulu ini sudah hidup ya sudah muda nah kita coba cari dari sini ya nah dari sini nah disini tertera 3,8 pol ya nanti akan kita ambil dari sini jalurnya kita matikan dulu di sini untuk 3,8 polnya kita ambil dari sini aja yang lebih dekat ya nah jika sudah kita perkecil saja untuk resistornya disini disini untuk resistornya kita bikin pendek saja ya nah disini nah disini untuk mainboardnya ada ya di bluetooth juga sudah tertera ini 5V sebetulnya untuk tegangan inputnya yang masuknya 3,3 pol ya jadi kita menggunakan 3,8 pol juga cukup ya oke oke jika sudah seperti ini sahabat bisa lihat pemasangannya seperti ini untuk bluetoothnya disini ada min dan plus ya dan disini untuk LR yang tengah ground saya disambung kesini ya kalau mengikuti dari awal pasti bakalan tahu ya cara pemasangan ini oke jika sudah maka kita coba nyalakan kembali kita coba nyalakan ya nah disini sahabat harus dialihkan ke bagian auk ya nah kita coba matikan dulu kita coba nyalakan kembali nah jika sudah kita akan coba tes ya apakah sudah berfungsi bluetoothnya atau masih belum ya oke sahabat kita lanjut untuk pengecekannya disini kita akan menyalakan bluetooth nah seperti ini bluetoothnya kita disini cari bluetooth yang ada di bawah sini ya nah kita akan klik nah kemudian ketika meminta dipasangkan nah sudah keluar ya ini sudah bisa kita langsung disini nah kita sudah cek ya untuk suaranya kita coba sudah terdengar ya ini sudah bisa dipakai dan memakai bluetooth seperti ini bisa dilihat ya sahabat ya dan ini baru memakai satu speaker saja jadi suaranya belum bisa normal ya oke sahabat tutorial kali ini untuk memasang bluetooth di home theater LG seperti ini mudah-mudahan bisa bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax